Intro Komisi 2 DPR RI menghimbau penyelenggaran pemilu dan Dijenduk Capil Kementerian Dalam Negeri Proaktif dalam menyelesaikan masalah daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu Serentak 2019 Usai RDP dengan KPU Bawaslu dan Dijenduk Capil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Sumbagio meminta KPU dan Dijenduk Capil lebih proaktif dengan melakukan jemput bola agar masalah DPT Pemilu 2019 bisa terselesaikan Mengingat KPU harus merampungkan DPT paling lambat awal Februari 2019 dan sebaiknya minim kesalahan bahkan zero problem agar tidak menimbulkan permasalahan atau gugatan DPT pasca pencoblosan Harapan saya jangan KTP daripada protes-protes anggota DPT yang disini aja yang diantarkan paket tiki dan sebagainya kalau bisa seluruh masyarakat itu dilakukan hal yang sama Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI Yandri Susanto mengatakan KPU masih memiliki waktu untuk memperbaiki DPT yang masih bermasalah agar tidak ada masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak politiknya Dengan DPT yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan bisa menjaga silang sengketa antar perserta pemilu Dan DPT yang kredibel menjadi pertaruhan kinerja KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang jujur dan bersih Memberikan kepastian kepada KPU bahwa DPT yang akan digelar di tahun 2019 di tanggal 17 April itu adalah DPT yang benar-benar kredibel Benar-benar tidak ada lagi silang sengketa antar perserta pemilu maupun pilpres Sehingga siapapun yang menang insya Allah bisa diterima Dan yang kalah juga tidak bisa merasa disakiti Mahir dan Denus TV Air Parlemen melaporkan